Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rakan-rakan semua kembali lagi dengan saya Rizman dalam channel Sanogi Baik Bapak Ibu di kesempatan yang baik ini kami kembali akan memberikan informasi terbaru pada rakan-rakan sekalian terkait dengan seleksi CSN ataupun seleksi P3K karena baru saja ada keputusan menfan RB terbaru yang dikeluarkan tentunya untuk rakan-rakan honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K Oleh karena itu silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini Baik langsung saja Bapak Ibu disini sudah ada keputusan menfan RB yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus Bapak Ibu ya pada tahun 2023 dan hal ini berkaitan dengan mengenai keputusan menfan RB yang bernomor 571 tahun 2023 yaitu tentang optimalisasi optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022 nah disini perihal keluarnya surat keputusan ini menimbang bahwa tingkat kelulusan peserta seleksi P3K teknis tahun 2022 yang rendah sehingga banyak lowongan jabatan fungsional teknis tidak terisi itu menimbangnya Bapak Ibu yang kemudian bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap khas seleksi itu perlu diberikan penghargaan atas pengabdian nah disini lihat pengabdian bagi peserta yang bertatus STHK 2 dan pegawai non-ASN dengan tetap menjamin kualitas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kemudian yang ketiga yaitu menimbang bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta dalam rangka upaya penataan STHK 2 dan non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah sehingga dipandang perlu melakukan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K nah ini kemudian menimbang yang terakhir bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai huruf C tadi yaitu perlu menetapkan kebijakan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022 dan untuk keputusannya sendiri Bapak Ibu ada 15 diktum Bapak Ibu ya untuk keputusannya silakan nanti Bapak Ibu baca terkhusus bagi rekan-rekan honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K teknis tahun anggaran 2022 dan file-nya nanti akan kami sematkan deskripsi video cek saja Bapak Ibu di deskripsi video ini untuk melihat file saya lengkapnya dan kalau kita lihat lagi penjelasan dari Mempan RB yang dimuat di situs resmi atau website resmi Mempan RB bahwasannya reformas reformulasi P3K teknis ini merupakan bentuk afirmasi ke XTHK 2 dan honorer yang telah mengabdi Bapak Ibu kemudian juga jaga kualitas rekrutmen sehingga kebijakan reformulasi P3K teknis ini dilakukan dengan pemeringkatan nilai terbaik Bapak Ibu untuk lebih jelasnya kita lihat lagi pernyataan dari Mempan RB berkaitan dengan reformulasi P3K teknis ini untuk Mempan RB telah menerapkan kebijakan reformulasi dalam seleksi P3K tahun anggaran 2022 yang mana kebijakan ini telah melalui proses pembahasan bersama dengan BKN serta instansi terkait Mempan RB Pak Azwar Anas mengatakan reformulasi seleksi P3K teknis adalah bentuk afirmasi yang diberikan pemerintah kepada peserta STHK 2 atau peserta tenaga non-SN atau honorer yang telah mengabdi selama ini Setiap kebijakan dikeluarkan mempertimbangkan berbagai aspek yang komprehensif dan diharapkan berdampak tepat kepada seluruh pihak tentu belum bisa menyenangkan semua pihak tetapi prinsipnya adalah kami mengoptimalkan proses reformulasi dengan afirmasi kepada peserta STHK 2 atau peserta tenaga non-SN atau honorer yang telah memiliki rekam jujak pengabdian di setiap instansi pemerintah ujar Menteri Anas mana Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Pak Alex Deni juga menjelaskan dalam kebijakan reformasi P3K teknis itu semua aspek dipertimbangkan dan dicermati pertimbangannya adalah yang pertama yaitu kita memberikan afirmasi kepada yang telah mengabdi yaitu STHK 2 atau peserta tenaga non-SN ini aspek keadilan mengingat mereka telah bekerja di instansi pemerintah lalu kita juga harus tetap menjaga kualitas dalam proses rekrutmen ini sehingga reformulasi ditetapkan dengan perengkingan terhadap peserta yang memiliki hasil tes yang tinggi secara berurutan mana kualitas tergambar dari hasil tes terbaik yang dihasilkan peserta Pak Alex nah seperti diketahui Kemenpan RB telah menarapkan kebijakan reformasi seleksi P3K teknis hal ini dilakukan untuk optimalisasi formasi yang belum terisi karena tingkat kelulusan yang rendah tadi Bapak Ibu mana pengisian jabatan diberlakukan terlebih dahulu bagi STHK 2 yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik jika masih terdapat formasi yang belum terpenuhi maka kebutuhan diisi oleh peserta non-SN atau forno-rare yang memiliki reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik Bapak Ibu nah berdasarkan hasil kelulusan lanjut Pak Alek ketersian formasi sebesar 250.432 orang lulus seleksi P3K guru atau sekitar 78,5% dari total formasi yang ditetapkan sementara untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan yang lulus sebanyak 69.455 atau 78,6% jadi ini tingkat kelulusan untuk P3K guru dan kesehatan tahun agar 2022 Bapak Ibu sedangkan untuk P3K teknis yang dinyatakan lulusan 51.687 atau sekitar 46,8% nah setelah reformulasi kenaikan kelulusan P3K teknis menjadi 70% tepatnya 69,60% sebanyak 76.867 jadi cukup signifikan Bapak Ibu ya setelah adanya kebijakan reformulasi ini untuk rekan-rekan P3K teknis yang mengikuti seleksinya dengan adanya kebijakan reformulasi ini sehingga tingkat kelulusannya naik Bapak Ibu ya itu naik sekitar 20% lebih ya kalau kita lihat nah Pak Alex juga menambahkan total P3K yang terkrut pada seleksi tahun 2022 adalah 396.754 orang dimana 38.820 atau hampir 10% diantaranya adalah pelamar kalangan umum dan selebihnya berasal dari STHK 2 serta tenaga non-ASN atau honorer nah khusus untuk P3K teknis yang direformulasi dari total 76.867 yang diterima yaitu 10.520 atau sekitar 13,6% diantaranya pelamar umum jadi pelamar umum juga ada Bapak Ibu ya nah Menteri Anas kembali menegaskan pada prinsipnya setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi CSN sepanjang memenuhi syarat untuk teman-teman yang belum mulus kami berharap jangan berkecil hati masih ada seleksi tahun 2023 yang kami upayakan akan ada terobosan kebijakan dalam pengadaan ASN nah tentunya ini kita tunggu Bapak Ibu ya terkait dengan terobosan kebijakan apa nantinya yang akan diberikan oleh pemerintah di seleksi P3K tahun anggaran 2023 kemudian disini jelaskan lagi termasuk dari sisi soal seleksi agar senantiasa relevan dengan perkembangan zaman dan tetap memenuhi kualifikasi kebutuhan suatu formasi pungkas Menteri Anas sekali lagi selamat bagi rekan-rekan P3K teknis tahun anggaran 2022 dengan adanya kebijakan reformasi P3K teknis ini yaitu bentuk afirmasi ke STHK 2 dan ponorel telah mengabdi sehingga tingkat kelusannya itu meningkat untuk lebih detail penjelasannya itu ada di dalam keputusan Menpan RB nomor 571 tahun 2023 oke Bapak Ibu itulah informasi singkat yang dapat kalian bagikan kepada rekan-rekan semua semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati